Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Benny Di video kali ini saya mau mereview sebuah tripod ya Yang saya beli di Shopee dengan harga Rp6.000an Bentuknya seperti ini, dia terbuat dari plastik kayaknya ya Dan di dalam boxnya kita mendapatkan 1 buah holder beserta tripodnya ya teman-teman Nah ini dia, semuanya terbuat dari plastik dan di dalam kotaknya ini sudah kosong ya Hanya isi 2 item ini saja ya Mari kita tutup lagi dan kita fokuskan ke tripodnya Jadi ini adalah tripod mini yang bisa kita genggam seperti ini Dan mudah sekali untuk dibawa kemana-mana karena bentuknya sangat mini sekali Dan sekilas juga kalian melihat barang ini terlihat kokoh ya Padahal ini semua terbuat dari plastik ya Di awal saya memegangnya, ini sudah terasa harga murahnya ya Dan saya akan coba pasangkan di sini Jadi cara menggunakannya itu mudah ya teman-teman Seperti tripod pada umumnya ya Mari kita bahas Jadi di sini saya akan perlihatkan kepada kalian bagi yang belum bisa untuk merakit tripod seperti ini Jadi ini ada baut dan kita langsung masukkan saja lubangnya ini Lubang holdernya ini ke baut yang di bawah itu ya Lalu kalian putar ke kanan seperti ini Nah dia akan berbentuk tripod mini seperti ini ya Nah ini dia, dia di bawah ini sangat solid kayaknya ya Tapi sayangnya ini semua terbuat dari plastik Jadi kalau kalian mau menggunakannya kalian tinggal buka saja kakinya ini Nah jika dia sudah mengangat seperti ini Jadi kalian bisa atur saja untuk posisi holdernya ya Mau ke atas ataupun ke samping ya teman-teman Jadi tripod ini sangat kecil sekali ya Dan ini dia Kalau kalian mau menggunakan lightscape kalian cukup seperti ini Dan jika kalian mau menggunakan mode portrait Kalian tinggal kendorkan ini Baut di bagian tengah ini Lalu kalian goyang-goyangkan ke atas ke bawah ke kiri ke kanan ya teman-teman Contohnya seperti ini Nah ini bisa ke kiri ke kanan seperti ini Dia sangat lentur ya teman-teman Saya jelaskan di sini saya tidak di endorse oleh merek produk tripod ini ya Ini real dari pengalaman pribadi saya Dan jika kakinya ini masih dirasa kurang tinggi Kalian bisa tarik tombol di samping ini ya teman-teman Nah ini dia Kalian dorong saja ke bawah Pencet ke dalam Lalu tarik ya Seperti ini Saran saya kalian mentokkan saja sampai ke paling bawah ya Agar HP kalian itu lebih aman ya Kalian lakukan juga ke kaki yang selanjutnya Nah jika sudah seperti ini kalian bebas mau membentuknya seperti apa Dan ikuti saja kata hati kalian ya Kurang lebih tripodnya seperti ini Jadi bagaimana menurut kalian ya Ini semua terbuat dari plastik Wajar saja karena harganya hanya Rp6.000 Jika ini tidak sengaja kalian injek dengan terlalu keras ya Ini kayaknya bakal patah ya teman-teman Jadi bagaimana menurut kalian Jika kalian tertarik membelinya Saya akan taruh link pembeliannya di deskripsi video ini Jadi kepoin saja disana Dan mari kita simpulkan barang ini ya teman-teman Jadi barang ini cocok sekali buat kalian yang mau menggunakan untuk video call Ataupun rapat sekolah Dan keperluan lainnya yang tidak begitu sangat diperlukan keahliannya ya teman-teman Jadi untuk sekedar punya saja ya Kalian cukup membeli tripod seperti ini Ini harganya Rp6.000 Dan jika kalian menggunakan kamera mirrorless ataupun DSLR Si tripod ini kayaknya tidak kuat untuk menopang sebuah kamera yang berat sekali ya teman-teman Jadi untuk sekedar HP kecil seperti ini Dia kuat ya teman-teman Dan bisa untuk diajak bekerja sama ya Jadi bagaimana menurut kalian Dan jika kalian mau membelinya Silahkan kepoin saja link pembeliannya di bawah deskripsi video ini ya Oke mungkin videonya saya tutup sampai disini dulu ya Jika kalian ada pertanyaan tentang tripod mini ini Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar Dan jika ada barang apalagi request kalian yang mau saya review Kalian bisa tinggalkan juga di kolom komentar video ini Dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati